Sudah siap menikah tahun depan dengan mantan pacar? Natalie Holzer kena nyinyir netizen Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe youtube channel GRID Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya Usai namanya menjadi sorotan saat bersetru dengan anak-anak Sule Dan resmi bercerai dengan Sule pada bulan Agustus lalu Kini nama Natalie Holzer kembali menjadi pembicaraan hangat Mantap bercerai dengan Sule, Natalie Holzer mengaku siap untuk move on dan menjalani hidupnya nih Sobat GRID Move on, jalan ke depan, lihat ke depan sekarang, kata Natalie Holzer Ibu satu anak itu pun menyebut bahwa dirinya tidak ingin terlalu berlarut dalam kesedihan Dan siap menyambut kebahagiaannya tersebut Udah gak mau lagi ada kesedihan Rencana ke depan menuju kebahagiaan Sambung Natalie Usai bercerai dengan Sule, Natalie justru sudah beberapa kali diisukan dekat dengan laki-laki nih Sobat GRID Bahkan Natalie Holzer kini jatuh ke dalam pelukan sang mantan kekasih yaitu Faris nih Keduanya tampak sering jalan bersama sekaligus mengajak baby Adzam untuk bermain dengan calon ayah sambungnya tersebut Hubungan keduanya pun sudah mendapatkan restu dari keluarga Natalie Holzer nih Sobat GRID Dilansir dari akun Instagram at lambenyinyir andeskor ofisial Pada Senin 21 November 2022 Faris mengungkapkan niatannya untuk segera menikahi Natalie Udah ngomong sama Natalie mau serius jawaban Natalie apa? Tanya Eko Patrio Yaudah katanya Ucap Faris Faris kemudian mengungkapkan bahwa Natalie ngebet ingin segera dipinang oleh Faris nih Sobat GRID Faris mengungkapkan bahwa keduanya akan menikah tahun depan Jangan lama-lama tapi kata dia Pujar Faris Mendengar rencana pernikahan keduanya Netizen pun auto nyinyir dengan tindakan Natalie Holzer nih Sobat GRID Banyak yang hina Sule dan Putri tanpa mengoreksi istrinya itu Lah baru cerai udah dapat yang baru Mantan pula Tulis salah satu netizen Dia yang merasa tersakiti Tapi dia juga yang keliatan nikah duluan Tulis netizen lainnya Nah kalau menurut Sobat GRID gimana nih? Yuk langsung tulis di bawah unggahan ini ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID